Ini ada salah satu player terbaik yang pernah ada Dan dia adalah pertama kali dalam sejarah guys ya Menjuarai dua kali berturut-turut deh guys ya Permainan itu bagaimana guys? Bisa sampe bisa What's up mamang? Balik lagi sama abang lubang Alex Sokit Temen-temen hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile-nya Hari ini gue mau nonton nih guys ya Ini ada salah satu player terbaik yang pernah ada Kenapa gue bilang yang pernah ada guys? Karena orang ini berhasil menjuarai dua kali Turnamen dunia, juara dunia PMGC guys Namanya Lenovo Order Jadi gue hari ini mau ngeliat cara dia bermain Bagaimana dia, permainan itu bagaimana guys? Bisa sampe bisa Ya kan, juara dunia dua kali Dan dia adalah pertama kali dalam sejarah guys ya Menjuarai dua kali berturut-turut deh guys ya Jadi kalian juga pasti penasaran kan gameplaynya seperti apa sih? Orang paling jago Sekarang tuh kayak gimana guys? Ini versi dunia guys ya Top global, bukan top global lagi guys Ini udah pro player dunia guys Kita langsung aja ke videonya Let's go! Sebelum video dimulai Gue mau ngasih tau nih Tahun 2022 gini masih bingung cari harga termurah buat top up game Bang Alek punya solusinya Kalau mau top up, paling murah di Bukalapak Kenapa harus di Bukalapak? Karena di Bukalapak paling murah se-Indonesia Dan juga ada promo cashback hingga 20 ribu Buat yang belum tau caranya Nih, gue kasih tau Pertama, masuk ke Bukalapak Terus, klik games terpura ini Di sini kalian claim semua cashbacknya Di sini ada banyak game yang bisa kalian top up Ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan game lainnya Abis itu tinggal pilih mau berapa UC Klik beli sekarang Jangan lupa aktifkan kode vouchernya di sini ya Tinggal pilih aja voucher cashback hingga 20 ribu Selesai deh, kalian tinggal bayar aja Gampang banget kan? Tunggu apa lagi? Buruan, belanja di Bukalapak Tinggal klik di link yang ada di deskripsi di bawah ya Belanja murah, buka aja Bukalapak Oke temen-temen semua Jadi kali ini kita bakal lihat Nova Order nih guys Ini salah satu player kesukaan gue Yang favorit gue sekarang Dia solo squad 27 kill Dan ini adalah event terbaru Artinya belum lama guys ya Masih baru Kita langsung tonton aja guys Let's go guys ya Sebelum main dia makan dulu guys Tuh Dia menambah aim Menambah aim guys Sepertinya guys Sebelum main makan dulu tuh menambah aim Biar lebih joss ya Oke Dia turun di Milta Emang targetnya Mau speederman ya guys ya Kita lihat Jadi gue pengen tau Orang terjago Bisa dibilang terjago sih sekarang sih Terjago di dunia ini Gimana gitu cara gameplaynya guys Gitu Gimana gitu Ini kita ngomongin Ini kita ngeliat Gameplay klasik guys Karena biasanya dari klasik udah keliatan sih Cara dia bermain Cara dia TPP nya Cara dia Majunya Itu udah keliatan guys Sabarnya gitu kan Jadi kita bakalan Tonton bareng-bareng Temen semua ya Bagaimana Nova Order ini Bisa Mengalahkan musuh-musuhnya Oke Dia dapet Mini dan M16 Dia langsung coba Ngegas Ada orang tuh Nah Tenang aja deh guys Oke Ditembakin Santuy Oke Oke Kena mental guys Yang nembak Sepertinya guys ya Mereka Si Order ini pake M16 Ya santuy aja guys Gitu loh Nah ganti single Jadi kita belum tentu Mempelajari gameplay-gameplay dia guys ya Oke Nice Sepertinya dari tangannya itu Dari facecam nya Dia main 5 jari guys Emang dari layoutnya 5 jari nih ya Ini jari Manis kiri Oh ntar guys Deras guys Hmm Mini dipake Nice Oke kita liat sini guys ya Ini jari Telunjuk manis Disini Ini jari Tengah kiri Ya kan Begini kan 5 jari bener kan Eh sorry Kebalik Ini jari tengah Ini jari telunjuk Kiri Ya kan Ini jempol Jempol kiri Terus ini Jempol kanan Wuh Tapping-tapping guys Abis itu dia pake Ini jempol kanan Nah kalo nembaknya Bentar guys Liat guys Lebih pake yang mana Di kiri apa yang kanan nih Oke kalo tapping Panggilnya pakenya kanan sih Nah Oke Gak sabar guys Udah kill 6 ya guys ya Udah kill 6 ya Jadi Sejauh ini Gameplaynya Menurut gua Masih oke ya kan Belum ada yang Gimana-gimana gitu kan Ya gameplay Gameplay Klasik pada umumnya guys Tapi kita pengen tau Dari movement Apakah di jiggle-jigglenya Kayak kelinci kan Oh Dapet barrel Lebih ngeri lagi nih Kayaknya nih Ini kayaknya Gak full giro ya guys ya Asli Kayaknya giro-jigglenya Baru nge-scope aja sih Bener gak sih guys Kayaknya gak full giro ya Gironya pas nge-scope aja ya Loh ini kenapa nge-lag nih Ah Baru lanjut lagi Dari videonya guys ya Tuh Emang waktu pindah klip gitu Dia potong begitu pak Oke guys Nah dapet MK Apakah MK diambil Oh enggak Gak apa diambil guys Ini dia pake barrel Sama M16 boss Dan Oke kita lihat Gisa ditabrak Dihajar aja Langsung dispray barrel Oke gak ada jiggle-jiggle Gak ada apa guys Tapi emang AM nya on the point gitu On the point gitu Langsung tembak aja Nah M4 nih Udah tembakin dia guys Oke nice Dia bisa langsung tau ya Prediksi musuhnya dimana ya Dibales loh Hati-hati loh Juara dunia nih boss Hati-hati guys Lawannya juara dunia guys Kenok Hori boss Bang order nih Hati-hati loh Oke Tetep Gak panik ya Dia tau ini mau meledak Dia pindah Oke Tertekan Lawannya juga Rese-rese gimana gitu guys Nah Dia bom medkit Lumayan kan langsung penuh Wah Madi diapain tuh Di smoke apa diapain guys Wah AM nya sih mantep banget sih Kali 4 nya sih guys Oh oke Ini dia guys Ini dia Ini dia Ini baru Baru keliatan nih guys ya Open Open banget Tapi dia ngadu I'm Dijabahin tuh guys Oke Untuk Oke Dinyembur akhirnya Dia baru Banyak Gerakan tuh Pas lagi Menghindar aja guys Tapi kalo lagi Main biasa Dia gak begitu banyak Bergerakan ya Biasa aja gerakannya Tapi kalo dibilang Lebih kaku Lebih kaku Paraboy sih guys Kalo kalian liat Gameplaynya Paraboy Itu kaku Tapi AIM nya kepala terus Jadi kayak Seperti kata Bang Entrup ya Buat apa Joget-joget Jiggle segala macem Kalo nembak Gak ada yang kena Mending Apa Nembak Mati Mati Gitu guys Gue juga setuju Sama dia sih guys Kayak jiggle-jiggle Ya menurut gue Kalo kalian Pilih latihan Jiggle atau AIM Mending pilih AIM sih Tuh Dia nembak Pena Nembak Pena Berarti ini emang guys Ini kelebihannya di AIM deh ya Sakti nih orang Tuh Pede deh Gue demennya tuh Dia pede guys Kayak tau Dia harus ngapain tuh Dia tau tuh Gue demennya itu sih Dia tau harus mau ngapain gitu kan Nah ini mau di rush nih Satu squad nih Nggak ada aja nih sama dia nih Rata nih guys Oh mampus Mampus Oke Mainnya di smoke ya guys ya Dia mainnya di smoke Smoke begitu pak Oke Jarak Pake deket dia pake burial guys Oh bukan smoke Smoke Smokenya berapa Oh ini bukan Ini granat Ini granat ya Ai ngeri banget Sakti nih orang Sakti guys granatnya Ngeri banget guys Nggak keliatan apa-apa Mati dua Wah gila Nah gue liat Dari granatnya guys ya Dari granatnya aja udah Apa ya Prediksi granatnya luar biasa sih Menurut gue sih Santai dia Tuh Nggak ada jiggle Nggak ada apa guys Ini cuma movement biasa Nggak yang jiggle-jiggle gimana gitu Naik turun-naik turun Jokok-jokok Nggak tuh Tembak-tembak Dapet musuh dapet Langsung tembak Nah Dia pake speedermannya Nah ini baru kepake Speederman dari tadi nih Nggak dipake-pake sama dia nih Uh mantep Grozanya Ini PUBG mana sih PUBG global apa Cina guys Apa dia main PUBG global Ditukar bahasa Cina ya Kayaknya di PUBG Cina Nggak ada Speederman deh Tuh dia tidak memanfaatkan Speederman dia tuh guys Nggak naik-naik atas Bagaimana Nggak nih murni aim aja Aim sama game sensei Menurutku ya guys ya Aim sama game sense Menurutku dia udah Terbaik guys ya Kita liat lagi temen-temen semua nih Duduk lukil nih Oke Diklaksen lagi Oh marah AUG apa Groza tuh Kayaknya AUG deh Mampus Mampus Dia pake HP apa sih guys Ada yang tau gak Dia pake HP apa Ini kayaknya bukan iPhone dah Ada yang tau gak guys HP apa ini Nah lanjut lagi guys Ini kan Nah Tuh ada orang tuh Nice banget Coba kita liat Gimana caranya dia ngelawan Satu lawan tiga nih Apakah dia Oke Senjatenya apa sih sekarang sih M4 sama apa sih sekarang Tak keliatan temen-temen semua nih Wah rata sih nih Dapet M4 sama Groza Nice banget Luar biasa guys Gak heran dua kali juara dunia ya Ayamnya Ini udah beda planet nih Alien Nah Dia baru pake Crouchnya guys ya Jongkoknya itu Ketika Eh close combat aja gitu loh Selebihnya gak Gitu-gitu dipake sih guys Jadi gak gitu ngespam sih Dia santai Kocuan kiri kanan Kiri kanan Jigglenya pun gak kayak orang yang kayak Giri-giri Gak deh guys Dia lebih penting aim sih Dia liat nih Aimee ya Coba kita liat guys Aduh Pecah palanya Tangting-tangting Langsung di rush lagi ya kan Tuh Tiba-tiba udah kill 25 aja Baru dipake lagi Spiderman-nya guys ya Bayangin kalo dia Memaksimalkan Spiderman-nya Dari awal guys Mungkin kill lebih banyak lagi nih Ah Dia liat atas tuh Disitu tuh Wah langsung di Ituin Dikeker guys Luar biasa Temen-temen semua Luar biasa Temen-temen semua ya Bang order guys Ini Wah Menurut gue ya Ini Udah Emang Emang wajar gitu guys Dua kali juara dunia Dunia tuh wajar banget guys Gameplay dia tuh Yang gue dapet ya Santai Gak kebanyakan jiggle Gak kebanyakan gerak Yang gak penting ya kan Dia kayak Tetep fokus di IM aja gitu guys Jadi ini Buat belajar gue juga kan Karena Yang juara dunia aja Gak jiggle-jiggle Ape Kelabakan gitu Gak guys Dia biasa aja gitu Mainnya Ini menurut gue sih OP Bolt Gimana menurut kalian guys Kalian komen di bawah Nenve order Ini Nova order Ini gimana Menurut kalian ya Thank you buat temen-temen semua Sebenernya nonton Kita akan bertemu lagi Di episode yang akan datang Jangan lupa di subscribe PGS ya Like video ini Kalau lo suka Dan share ke temen-temen Lo ada Bang Alex Oke Bye-bye Sampai jumpa